Intro Selamat malam Pemirsa Bagat TV yang berbahagia Saat ini saya berada di Mall Dino Yositi Lantai 1 Dalam rangka kegiatan ekspo dan gelar produk anggota UMKM dari OKOC Ina Makmur Saat ini kegiatan kita berkaitan dengan startup bisnis Yang kebetulan pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Yang pertama yaitu Bapak Furi Handoko ST, SOS MTBHD, Wakil Rektor 3 ITN Malang Ada pun yang kedua yaitu Sekretaris Program PASKA dari ITN juga Ada pun yang ketiga yaitu Kaprodi Teknik Mesin yaitu Bapak Aladin Ada pun yang keempat yaitu Pengurus Pusat OKOC Ina Makmur dari Surabaya yaitu Bapak Joko Dwi Tanto Untuk melaksanakan kegiatan ini akan kita panggil yang pertama yaitu Bapak Wakil Rektor 3 ITN Malang Yaitu Bapak Furi Handoko ST, SOS MT, BHD Monggo Dibersilakan Ada pun yang kedua yaitu Ibu Maranata Sekretaris Program PASKA, Monggo Dibersilakan Dan yang ketiga yaitu Kaprodi Teknik Mesin yaitu Bapak Aladin, Monggo Dibersilakan Dan untuk yang berikutnya yaitu Bapak Joko Dwi Tanto, Pengurus Pusat atau Ketua Umum UGOC Ina Makmur dari Surabaya, Monggo Hadirin pemirsa yang berbahagia untuk saat ini, satu jam ke depan kita akan mendengarkan Materi yang akan disampaikan oleh beberapa narasumber yaitu Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Furi Handoko ST, SOS MT, BHD Yang akan menyampaikan tentang kegiatan usaha baru atau yang biasa disebut dengan startup bisnis Kepada beliau Bapak Furi, waktu dipersilakan Oke, terima kasih Atas waktu yang diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om Swastiastu Brahayu Puji syukur pada Tuhan yang mahu kuasa kita bisa berkumpul di sini ya, di acara OKOC ini Tapi mungkin acaranya kita buat panel aja ya Biar santai ya Ini suasananya kekeluargaan Kami dari Institut Teknologi Nasional Malang Mempunyai komitmen ya Salah satunya adalah untuk Di dalamnya ada pengabdian masyarakat tentunya ya Sehingga kami juga Berinteraksi dengan OKOC Kemudian ada Kadin UMKM Saya membawa dua dosen ya dari ITN Malang Datu Maranata dan kemudian Pak Aladin Yang akan juga memberikan atau sharing knowledge terkait dengan startup atau bisnis yang lainnya Jadi Kita lihat tadi dari pagi tadi ada acara terkait dengan UMKM Expo Di masa pandemi ini Memang dampak dari Pandemi COVID-19 ini sangat terasa ya Dan salah satunya di Di UMKM kita Kalau dulu di krisis moneter 1998 ya Tahun 1998 itu Bisnis-bisnis besar ya yang jatuh UMKM bisa menjadi penyelamat waktu itu Nah Yang sekarang kayaknya kondisinya agak beda Sehingga yang terpukul Semua lini Maka oleh karena itu Kita dituntut untuk kemudian Berkreasi Terkait Apa yang harus dilakukan Tadi saya melihat Pak Imam ya Sebagai Yang membuat Acara ini Ini kalau memang misalnya Bisa dilakukan terus-menerus Saya kira Sesuatu yang bagus ini Ya Pak Ketua OKOC Pak Ketua OKOC Pak Joko Ya Kayaknya acara seperti ini memang Tidak Stop and go aja ya Tapi memang harus terus-menerus ya Jadi Kalau kita lihat Bapak Ibu Meskipun kondisi seperti ini Ada beberapa tempat yang ramai sekali Ada beberapa tempat belanja Yang tetap ramai sekali Nah ini kan bisa kita lihat Kenapa kok ramai Nah itu kalau kita tarik ke sini Kemudian diaplikasikan di sini Ya dan Pak Imam tadi Secara kontinus Untuk kemudian bisa Mendayakunakan UMKM Saya kira Itu juga menjadi Suatu pilihan masyarakat Untuk belanja juga Ada misalnya Saya sebutkan LL ya Itu ya Tempat belanja LL itu ramai sekali Coba Bapak Ibu Kalau melihat ke sana Kenapa kok bisa ramai sekali Nah itu Ini kalau kita tarik Ke Kondisi UMKM Kemudian diaplikasikan Ya Dengan Gerakan itu Diharapkan juga bisa bersaing juga Contoh di sana Misalnya Kualitas bahannya Seperti apa Itu ya kira-kira ya Itu juga Kita lihat juga Sehingga Itulah yang kemudian Ketika diaplikasikan juga Menjadi pilihan masyarakat Ini 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 Gambaran-gambaran Yang kira-kira bisa kita lakukan ya Nah nanti Silahkan di sesi tanah jawab Nanti ya Makanya saya membawa Nanti yang pertanyaan-pertanyaan sulit Biar Pak Aladin sama Pak Atta aja yang jawab Saya yang gampang-gampang saja gitu ya Jadi Di sini ITN memang Punya komitmen Kita juga memberikan Pelatihan juga Lewat sarana pengabdian masyarakat ya Jadi Inkubator bisnis juga kita bangun Dimana kita juga akan bisa Saling membantu dengan UMKM Saya kira Itu pengantar dari saya ya Jadi materinya nanti Kita justru di Interaksi di Tanya jawab nanti akan Lebih Interaktif Terima kasih Dari saya Oke Pemirsa yang berbahagia Pemirsa Baha TGW yang dirahmati oleh Allah Demikianlah tadi Kata pembuka Yang telah disampaikan oleh Bapak Furi Bahwa kegiatan startup bisnis Bukan hanya tentang bagaimana Merintis kegiatan baru Tapi juga harus ada sarana penunjangnya Yang salah satu adalah Banyak dibangunnya Inkubator-inkubator baru Untuk menemukan kegiatan usaha baru Dan untuk selanjutnya Pematerian kedua Akan disampaikan oleh Ibu Maranata Kepada beliau Waktu dipersilakan Ini kan Tata muka Perkenalan Ini mohon Sekiranya sedikit waktu Dibuka maskernya Supaya kita saling kenal Pak Nah Nanti boleh dipasang lagi Karena ini ada dokumentasi juga Pak Ini soalnya protab ya Jadi kami kenapa Menggunakan Apa Masker dan Kalau saya masker saya tutup Gak apa ya Jadi Ya Memang betul Tak kenal maka tak sayang Kalau bahasa aremanya Ini guyonan ya Bahasa aremanya Tak kenal maka tak lukup Tapi ini guyonan ya Jadi Ya Apa Ya biar Tahu ya Mungkin Nanti akan dilanjutkan oleh Tapi sebenarnya kalau Dibuat panel ini enak Pak Jadi ada tanya jawab Biar ada permasalahan yang dipunculkan gitu Jadi Kalau satu-satu kayaknya Nanti Seperti lomba pidato Tapi kalau panel Nanti ada permasalahan apa Yang nanti kita bisa munculkan OKOC juga Mungkin bisa Apa Memberikan Pancingan-pancingan ya Itu yang kira-kira Tadi Sebenarnya Acara ini sudah Sudah bagus ya Tadi ada Ada penjualan online ya Kita bukan Kalau startup Kalau zaman sekarang ini Soalnya arahnya ke Ini Pak Ada inovasi disitu Yang kemudian Apa Memecahkan permasalahan masyarakat Ya tentunya Kemudian dia Menarik investor Yang besar ya Seperti Kalau kita sebut sekarang ada Unicorn-unicorn itu ya Seperti Gojek ya Kemudian Tokopedia dan sebagainya Namun jangan kuadir Kalau misalnya ada Tokopedia Tidak harus Tidak berarti Yang lain Tidak bisa tumbuh ya Tapi dengan Tadi itu sudah Seperti Pasar-pasar sudah memunculkan Apa Belanja online ya Kemudian ada Bantuan Apa Ada lagi tadi Apa namanya Pak Bukan-bukan yang tadi Apa Pasar ngalam ya Tadi ya Pakul pasar ngalam Ini yang berarti Sudah dimunculkan Nah Ini yang kira-kira memang Bisa mensupport Kondisi dari UMKM itu Mungkin bisa Dilanjutkan Silahkan Oke Terima kasih Demikian latih Penyampaian Yang kedua Yang disampaikan oleh Bapak Furi Ada pun untuk yang berlanjutnya Agar Ide dan pemikiran Nanti beragam Tentang bagaimana Tentang startup Kita berikan waktu dulu Kepada Bapak Joko Twitanto Sebagai Pengurus pusat UKUJ Ina Makmur Kepada beliau Moga Bapak Disampaikan bagaimana Tentang kiat-kiat Bisnis Dan tentang Rintisan kegiatan Usaha baru Agar Pemirsa Yang ada di rumah Juga bisa Mengadopsi ilmu-ilmu Yang disampaikan oleh Bapak Joko Twitanto Mengapa Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Pak Tari Moderator malam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum Kita bicara bisnis Mungkin Saya minta izin Saya kenalkan tentang OKC dulu Mungkin kalau beberapa teman Yang ngontrol OKC Sudah pahamlah OKC apa Tapi mungkin Detailnya seperti apa Alangkah baiknya Tidak ada salahnya Akan kami sampaikan Kami Salah satu penggerak OKC Indonesia Di bawah Nangan Bangsa Di Aga Uno Kami membentuk Namanya OKC Nama Mura Jadi OKC itu Suatu penggerak Jadi Penggerak di bidang Ekonomi Kerakyatan Karena Sifatnya Kerakyatan Mau gak mau Kita harus Mencoba Mengoptimalkan Diri kita Tadi sudah Sebenarnya sudah disampaikan Masa teknologi Tapi Gak ada salahnya Kita basic Basisnya Kan kita sampaikan Karena Program OKC OKC sendiri Menciptakan Mendelakan Berusaha Melalui Program 7B Mungkin teman-teman Adakah yang gak apal 7B Nah ini kalau gak apal Gak dapat makan malam Klasik aja pak Mulai Seperti biasa Pendaftaran Kemudian Pelatihan Pelatihan ini Kita buat unik Di kami Gak hanya Kita tatap muka Seperti ini Program pelatihan kami Ada lengkap Mungkin beberapa Rekan yang hadir Di malam Di hari ini Juga mengikuti Acara itu Kita lah full 99 hari pak Jadi gak hanya Sekedar Apa itu Rauh saham Apa itu Program Apa itu Cara pembuatan Perniatan Gak Tapi semua Mulai dari mindset Itu Disampaikan Jadi tadi katakan Mas Trophic Saat Acara Internet marketing Mindset Di kami pun juga ada Selama ini Kebiasaan kita Kalau Mau berbisnis Pokoknya asal aja Jadi Kita punya produk Kita ingin buat produk Kita jual Jualan terus-menerus Setelah mencoba Arah ke depannya Seperti apa Di mental itu Disampaikan Misi-misi bagaimana Kenapa kok Ciptakan produk bagaimana Atau belakangnya Selama ini kan Kita mau ciptakan apa Itu kita buat Tapi pola itu kita balik Kita cari pasar dulu Setelah itu baru Lihat kemampuan kita Apa yang kita bisa Pasuk untuk pasaran itu Ini suatu Kejadian Selama ini Di UMKM Program UMKM Ini kan Dua kendala Besar Yang pertama Pemasaran Yang kedua Pemodalan Pemasaran ini Senantiasa Muncul Baik itu di TK Dinas Kementerian Kemudian Dinasnya TK 1-2 Selentiasnya muncul Karena apa Saya melihat Selama ini UMKM itu Sudah membuat produk Masa kemampuan Dinas Pak saya punya produk Gimana cara Memasarkan Itu jelas Kita kesulitan Karena TK 1-2 TK 1-2 TK 1-2 TK 1-2 TK 1-2 TK 1-2 TK 1-2